Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Selamat pagi Jumaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Berjumpa kembali di akhir pekan ini. Mari kita awali renungan kita dengan berdoa, kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama satu pekan ini. Marilah berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur atas segala berkat yang kau berikan kepada kami selama satu pekan ini. Kami sudah dapat menempuh perjalanan satu pekan ini dengan baik, dengan tuntunan Tuhan. Dan pagi ini kami hendak memulai hari kami dengan membaca merenungkan firman-Mu, kiranya rohmu yang kudus boleh menerangi akal budi kami, dan menyiapkan hati kami agar kami benar-benar siap untuk menerima taburan firman Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan pagi ini adalah hanya jadi penonton. Bacaan kita terambil dari surat kepada orang Ibrani, pasal 5 ayat 12. Sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagian ini sudah kita baca dan renungkan kemarin hari Rabu, dan saat ini kita akan kembali merenungkannya, melihat kekayaan firman Tuhan dalam bagian yang baru saja kita baca. Jemaat Tuhan dalam pertandingan olahraga, ada pemain yang bertanding, tetapi juga ada penonton yang menyaksikan pertandingan. Seringkali kita jumpai para pemain mengalami cedera saat bertanding, baik itu cedera ringan maupun cedera berat. Tetapi tidak jarang kita juga mendengar berita tentang penonton yang mengalami celaka saat menyaksikan pertandingan. Ada yang terkena serangan jantung, ada yang mengalami luka fisik karena terjatuh dan terinjak-injak oleh penonton yang lain. Ada yang terluka karena bentrok dengan pendukung tim yang berbeda. Mark Tuhan mengatakan, semua orang dapat berpartisipasi dalam olahraga, termasuk orang yang paling lemah sekalipun. Namun, hanya orang yang paling kuatlah yang dapat bertahan sebagai penonton. Menurut seorang spesialis jantung, ketika Anda menjadi penonton dan bukan peserta olahraga, maka ada hal-hal yang meningkat dan menurun. Tetapi semua yang meningkat dan menurun itu ternyata adalah hal yang buruk. Berat badan, tekanan darah, denyut jantung, kolesterol, dan kadar triglycerida meningkat. Sebaliknya, vitalitas, konsumsi oksigen, fleksibilitas, stamina, dan kekuatan tubuh justru menurun. Mark Tuhan ingin menyampaikan bahwa penonton pun memiliki banyak resiko. Menjadi penonton dalam arena kehidupan Kristiani juga memiliki banyak resiko. Bahkan resikonya sangat besar. Ketika menjadi penonton, ada hal-hal yang meningkat dan menurun. Tetapi kita semua tahu bahwa itu semua buruk. Kritik, keputus asaan, kekecewaan, kejenuhan, akan cenderung meningkat. Sebaliknya, kepekaan terhadap dosa, kebutuhan akan sesama, serta kemampuan untuk menerima firman Allah justru akan menurun. Tentu saja, ada saat-saat di mana kita bersuka cita dan terharu ketika mendengarkan kesaksian seseorang mengenai pekerjaan Allah yang luar biasa dalam hidupnya. Namun, itu tidak sebanding apabila kita mengalami suka cita itu sendiri. Tidak ada yang dapat menggantikan saat-saat di mana saudara mengalami bermacam-macam pengalaman iman bersama Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara selama ini? Sudahkah saudara menjadi pemain dalam laga pertandingan kerohanian? Atau saudara selama ini hanya menjadi penonton? ingatlah bahwa sekedar jadi penonton itu berbahaya dan bahaya yang paling utama adalah bahaya bagi kerohanian saudara yang tidak akan bertumbuh bahkan bisa-bisa menjadi layu dan mati. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur atas firman yang telah kau berikan kepada kami. Pagi ini kau ingatkan kami bahwa di dalam laga pertandingan kerohanian di tengah-tengah kehidupan kami di dalam dunia ini sebaiknya kami tidak menjadi penonton. Karena penonton memiliki banyak resiko dan resiko yang paling mengerikan bagi kami adalah ketika kerohanian kami tidak bertumbuh, layu, bahkan mati. Ajarlah kami ya Bapak, mampukan kami untuk ikut berlaga, bertanding sehingga kerohanian kami terus-menerus dilatih, kerohanian kami terus-menerus diperkuat. Dan pada akhirnya ketika engkau menjemput kami, engkau mendapati kami dengan kerohanian yang baik, dengan kerohanian yang hidup, kerohanian yang berkenan kepada Tuhan. Inilah permohonan kami ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Terima kasih telah menonton!